Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemirsa Rapat Pleno Pengundian dan Penetapan Nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar dalam pilkada serentak 2024 digelar Senin 23 September 2024 malam di kantor KPU Jawa Barat Kempat Paslon telah mendapatkan nomor urut masing-masing yang menurut mereka memiliki filosofi tersendiri. Keempat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat akhirnya mendapatkan nomor urut dalam pilkada serentak 2024 setelah melalui pengundian pada rapat pleno yang digelar Senin 23 September 2024 malam di kantor KPU Jawa Barat. Nomor urut mereka dapatkan setelah melalui proses pengundian yang cukup unik yaitu dengan adanya box berisikan gunungan dan bergambarkan tokoh wayang. Pasangan calon yang mendapatkan nomor urut satu yaitu Acep Gita yang mengusung slogan Jabar Bahagia. Nomor urut dua disandang pasangan calon JJ Ronald dengan slogan Jabar Untuk Semua. Nomor urut tiga didapatkan pasangan calon Ahmad Saiku Ilham Habibi yang mempunyai slogan Jabar Asih. Serta nomor urut empat didapatkan pasangan calon DD Erwan dengan slogan Jabar Istimewa. Yang kedua yang diuntungkan di samping nomor satu tidak pasangan hanya satu-satunya yang ada perupuannya. Jadi ketika kita sosialisasi kepada masyarakat, pilih yang ada perupuannya. Nomor satu yang ada perupuannya. Itu yang kita gunakan. Sehingga ketika kita mendapatkan nomor satu itu dilakukan. Konsep kita adalah tentu tadi saya makin dalam Jabar Untuk Semua. Ini adalah jawaban terhadap kondisi Jabar yang sekarang terjadi sekesenjakan gap. Bandung Raya, Rebana, Periangan Timur, itu bisa dilihat dari indik-indik. Terima kasih. Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni pun mengapresiasi jalannya pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon yang berlangsung meriah. Mengaksanakan penerbangan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon kepaladaan. Setelah penetapan nomor urut diselenggarakan kampanye damai yang dihadiri semua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung.